Intro Eh Deba aku mau nanya nih, kamu kenal dong pastinya sama si ganteng Leo Konsul? Leo Konsul, tau dong yang main di sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Antevee kan? Betul banget Deba, dan ternyata dia itu aktor kelahiran negeri jiran Filipina loh. Dan iya Putih, banyak penggemarnya juga yang tau kalau dia itu mengawali karir di dunia hiburan di Antevee juga, yakni di acara It Bulaga. Wow, yaudah, kalau gitu daripada kita kepo-kepo nih langsung aja kita lihat sosok Leo Konsul dan kisah perjalanan karirnya berikut pemirsa. Kehadiran Chris Lauren sebagai abimana di sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Antevee. Tidak akan lengkap tanpa Leo Konsul yang berperan sebagai David sang asisten pribadinya. Sosok David mencuri perhatian banyak penggemar karena ia digambarkan sebagai pengawal pribadi yang setia dan ramah, ditambah dengan wajah tampan yang dimilikinya. Ya, jauh sebelum tampil di sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda produksi Verona Pictures, Leo Konsul sudah sering muncul di layar kaca tanah air. Leo Konsul lahir di Bolinao, Pangasinan, Filipina pada 18 Oktober 1987 dan sudah lama berada di Indonesia hingga sudah memahami budaya dan gaya hidup masyarakat di sini. Melihat agun media sosialnya, Leo Konsul tampak fasi berbahasa Inggris, sementara aksen bahasa Indonesia-nya terdengar cukup unik. Leo memulai karir di dunia hiburan Indonesia tahun 2012 saat menjadi host program varietas It Bulaga Indonesia yang juga tayang di Antevee. Namanya tidak terkenal begitu saja karena ia telah melalui berbagai program dan tayangan hingga kini semakin dikenal. Karir Leo Konsul di dunia presenter berlanjut setelah program It Bulaga Indonesia berakhir. Tahun 2016, Leo memulai karir aktingnya dengan menjadi pemeran utama di sebuah sinetron yang cukup populer. Setelah sukses menjadi host atau presenter hingga akting, Leo Konsul mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Tahun 2018, ia pernah merilis single Kamu sekaligus yang dalam versi Tagalog dikenal dengan Ikau. Kemudian bulan Januari tahun ini, Leo Konsul masih tampil di sebuah sinetron. Namun 4 bulan kemudian, Leo menghilang dari sinetron tersebut. Dua bulan kemudian, Leo ternyata sudah kembali berakting di sebuah sinetron. Tepatnya, bulan Juli 2021, ia sudah menjalani syuting terpaksa menikahi tuan muda. Ya ampun, sudah ganteng, berbakat, jago akting, pintar nyanyi lagi ternyata ya putih. Cucok ya, aku tuh jadi pengen dinyanyiin sama dia. Dia masih single apa enggak ya? Idaman banget ya putih. Idaman para wanita. Cerna. entenderah. Sure ini. See you. Sampai jumpa. Hmm. Bye 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 là. Bye bye bye.